Halo sahabat inspirasi, kami akan berbagi resep makanan yang pasti disukai keluarga di rumah. Nah, kali ini kita akan intip dapur Eliza Setiawan. Eliza adalah food blogger ternama dan juga salah satu selebgram di bidang kuliner. Assalamualaikum sahabat inspirasi, gimana puasanya? Masih pada kuat kan? Nah, kali ini dapur esensi akan berbagi resep yang cocok untuk berbuka puasa. Kali ini saya bersama Mbak Eliza Setiawan. Bisa dijelasin Mbak, kali ini kita mau masak apa ya? Kita kali ini mau bikin cemilan yang manis dan cocok deh buat buka puasa, yaitu kue lumpur kentang pandan. Duh, kayaknya enak banget tuh Mbak kue lumpurnya. Langsung aja deh Mbak, kita jelasin bahan-bahan apa aja nih yang diperluin buat bikin kue lumpurnya. Jadi buat bikin kue lumpur kentang pandan ini, kita perlu santan, telur, gula, ini margarin yang sudah dilelehkan. Almond yang sudah diiris, terus dipanggang, ini kentang yang sudah dilumat, ini dulu ya, dikukus dulu. Terus terigu, sedikit garam, sama pewarna pasta pandan dan daun pandan. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bikin yuk Mbak, udah nggak sabar banget nih. Iya, yuk. Kita tuang santannya, ini banyaknya 400 ml. Itu santannya kita bisa dari kelapa murni atau yang udah jadi gitu Mbak santan? Bisa pakai santan instan juga. Cuma kalau santan instan harus dicairin dulu, karena dia akan kental banget ya. Terus daun pandannya diikat gitu, cemplungin, sama garamnya sedikit aja. Ini dimasak sampai mendidih. Oke deh Mbak, sekarang kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Sekarang kita pecahin dulu telurnya. Ini dipakai semuanya ya Mbak, kuning dan putihnya? Oke, aku kalau pecahin telur selalu dipisah di wadah begini, soalnya just in case ada yang telurnya jelek, jangan sampai yang ada di situ semuanya jadi nggak bisa dipakai. Berapa telur nih Mbak yang dibutuhin? Kita pakai 5 telur, supaya adonannya empuk. Oh jadi gunanya telur itu untuk bikin empuk adonan ya Mbak? Iya, selain bikin empuk, memang untuk mengikat adonan gitu. Sama gulanya Mbak, gulanya tuang semua aja. Ini kira-kira berapa sendok makan ya Mbak? Itu gulanya itu 225 gram. Sekarang kita mixer adonannya. Dimulainnya pakai speed yang paling rendah dulu, sampai telurnya udah kecampur semua gitu. Jadi kita mixer sampai semua tercampur rata gitu ya? Sampai mengembang dan warnanya berubah biasanya. Nah ini telurnya sudah mengembang. Aku minta tolong sama Mbak Fica untuk pegangin dulu ya. Ini sambil terus aku aduk gini ya? Iya, sambil terus diaduk. Ini speednya dikurangin sedikit. Ketengah. Terus kita masukkan margarin rana. Ini asal rata aja sih, nggak perlu lama-lama. Setelah margarin, kita masukkan kentang dan tepung terigunya. Ini kentangnya. Kenapa sih Mbak harus pakai kentang? Kentang itu fungsinya biasanya lebih ke, supaya adonannya tuh kayak lebih lembut gitu. Karena kalau udah tercampur gini tinggal disaring. Untuk memastikan nggak ada yang masih kayak bongkahan-bongkahan gumpalan gini. Sekarang kita saring dulu adonannya. Sampai jumpa. Setelah selesai disaring adonannya Kita kasih pasta pandan Dikit aja Dikit-dikit Terus diaduk Sambil nunggu ini Mbak Fiska boleh teruskan aduk enggak? Aku mau ngelesin cetakan kue lumpurnya Pake sedikit minyak Supaya enggak ada yang nempel-nempel Kalau suka warnanya lebih hijau Boleh ditambahin lagi pasta pandannya Sesuai selera aja Sekarang kita tuang adonannya ke cetakan Mbak, aku boleh coba enggak? Boleh Coba ya Mbak? Mau tuangin ke situ ya? Bismillah Oke deh Ini kalau udah diputup dulu Sampai setengah matang Terus nanti dikasih Almondnya Oke deh Untuk toppingnya Kita cuma bisa pake almond Atau bisa diganti yang lain Mbak? Bisa diganti yang lain Kalau misalnya kurang suka almond Bisa diganti pake kacang kenari Atau kismis Sekarang kita masukin almondnya ya Kalau udah setengah matang baru masukin top Almondnya ini udah aku panggang duluan sebelumnya di oven Aku boleh coba enggak Mbak? Boleh dong Silahkan Terus ini ditutup lagi Sampai matang Oke sekarang kita tinggal tunggu Sampai matang aja ya Mbak Nah ini kayaknya udah matang nih Mbak Vika Boleh dilihat ya Oke aku buka ya Mbak Oh sepanas Udah sekarang tinggal dicongkel-congkelin Aku coba ya Mbak Ke pinggirnya diputar gitu Cantik ya Mbak Disini aku terusin ya Nah ini dia nih sahabat inspirasi Kue lumpurnya sudah jadi Terima kasih Mbak Elisa telah berbagi resep kue lumpur pandannya Dengan terlangga inspirasi Nah buat kalian yang ingin tahu resep-resep lainnya Kalian bisa membacanya dalam buku Mie dan Camaian Nusantara Sampai jumpa di dapur SFC lainnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau kalian suka channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.